Intro Oke halo selamat siang, hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang persamaan kuadrat Soalnya seperti ini, akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat 3x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0 Dia bilang akar-akarnya adalah alfa dan beta Jadi alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat plus 5x plus 1 Yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa nilai dari 1 per alfa kuadrat ditambah dengan 1 per beta kuadrat Berapa nilainya? Jadi kita tidak diminta untuk mencari persamaan kuadrat yang baru Tapi yang ditanyakan di soal ini hanya mencari berapa nilai 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat Apabila alfa dan beta adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 5x plus 1 Oke, nah berikut ini adalah penjelasannya Nah untuk mengerjakan soal ini maka kita tidak perlu mencari berapa nilai alfa dan beta Karena dalam sebuah persamaan kuadrat seringkali mencari akar itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan Untuk mencari berapa nilai alfa dan betanya Dimana x1 nya sama dengan alfa dan x2 nya sama dengan beta Tadi saya sudah bilang kita tidak perlu mencari berapa nilai alfa dan betanya Kita cukup manfaatkan hubungan antara akar pada sebuah persamaan kuadrat Oke, hubungan antara akar yang kita tahu adalah x1 plus x2 itu adalah min b per a Jadi kalau kita masukkan berarti ini alfa tambah beta Itu adalah min b B disini adalah koefisien di depan x yaitu min 5 Jadi hal ini menjadi min 5 Per a koefisien di depan x kuadrat yaitu 3 Oke, ini hubungan yang pertama kita dapatkan Alfa plus beta sama dengan min 5 per 3 Oke, hubungan yang kedua adalah x1 kali x2 Yaitu c per a X1 nya tadi alfa X2 nya adalah beta Jadi alfa kali beta itu adalah c nya adalah konstanta yaitu 1 Ini c nya A nya adalah koefisien di depan x kuadrat yaitu 3 Oke, kita sudah dapat Dua buah hubungan persamaan akar Hubungan antara akar pada sebuah persamaan kuadrat Dimana alfa plus beta sama dengan min 5 per 3 Dan alfa kali beta sama dengan 1 per 3 Oke, dari dua hubungan antara akar inilah Kita akan cari berapa nilai 1 per alfa kuadrat ditambah dengan 1 per beta kuadrat Oke, kita akan ubah dulu bentuknya Untuk mencari bentuk Dimana disana terdapat alfa plus beta dan alfa kali beta ya Oke, jadi ini kalau 1 per alfa kuadrat Ditambah 1 per beta kuadrat Kalau saya samakan penyebutnya seperti Perhitungan pecahan Ini akan menjadi Alfa kuadrat plus beta kuadrat Per alfa kuadrat Per alfa kuadrat beta kuadrat Gitu ya Oke, ini sendiri kalau kita urai Ini menjadi Alfa tambah beta dikuadratkan Dikurangi 2 alfa beta Ini adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat Oke, yang bawah akan menjadi Alfa beta kuadratnya di luar Bisa ya Dari mana dapat yang ini Oke, kalau Anda masih bingung Saya akan ubah yang ini ya Jadi ini Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat Itu Atau saya mulai dari sini ya Mungkin saya mulainya dari Alfa plus beta dikuadratkan Ini kan menjadi alfa kuadrat plus beta kuadrat Plus 2 alfa beta gitu ya Sehingga kalau ditanya alfa kuadrat plus beta kuadrat Itu adalah Alfa plus beta dikuadratkan Ini pindah ruas sebasti menjadi minus 2 alfa beta Jadilah bentuk persamaan yang di atas tadi Bisa ya Ini akan menjadi Yang ini tadi Gitu ya Nah, setelah dapat bentuk ini Sekarang kita tinggal masukkan Kita tinggal masukkan nilainya Alfa plus beta itu ada tadi Min 5 per 3 Saya langsung kuadratkan ya Ini menjadi 25 per 9 Langsung ya 25 per 9 Minus 2 kali alfa beta Alfa beta adalah 1 per 3 Kali 2 jadi 2 per 3 Oke 2 per 3 saya buat jadi Per 9 Berarti tinggal 6 per 9 Bisa ya Jadi ini 2 alfa beta 2 kali 1 per 3 Dan 2 per 3 2 per 3 saya buat per 9 Menjadi 6 per 9 Oke Per yang bawahnya adalah Alfa beta tadi 1 per 3 Dikurangkan jadi 1 per 9 Ini saya langsung selesaikan begitu Oke Per 9 nya saya bisa coret semua Sehingga tinggal 25 Dikurangin 6 per 1 Gitu ya Hasilnya adalah 19 Ini adalah nilai dari 1 per Alpha kuadrat Ditambah 1 per Beta kuadrat Jawabannya adalah 19 Atau dalam pilihannya itu adalah A Nah sekali lagi Ini adalah sebuah contoh Tentang persamaan kuadrat Dimana kita tidak perlu mencari Persamaan kuadrat baru Tetapi kita diminta mencari Nilai dari Akar-akarnya Gitu ya Dimana akar-akarnya Kita tidak perlu hitung terlebih dahulu Kita cukup memanfaatkan Hubungan antar akar Pada sebuah persamaan kuadrat Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau ada yang belum jelas Ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Dan jangan lupa lihat-lihat video saya sebelumnya Tentang persamaan kuadrat tentunya Makasih Semoga bermanfaat